Pertanyaan yang pertama yang akan dipertanyakan di alam kubur adalah Siapa Tuhanmu? Kamu menjawab atau Anda menjawab Tuhanku adalah Allah Yang telah menciptakan aku Dan juga telah memberikanku rizki Nah, ini adalah terbiakum dalam badan Terbiakum bihan ruhad dakhil al-batil Annal Allah subhanahu wa ta'ala anzal al-kutub Wa arsal al-anbiya wa rasul alayhum wa salatu wa salam Terbiakum ini maksudnya adalah terbiakum yang berkaitan dengan penciptaan dan rizki Ini berkaitan dengan anggota badan Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala memperhatikan apa yang berkaitan dengan kandungan hati kita Dari apa? Dengan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang rasul dan menurunkan kitab-kitabnya Jika seandainya kita meyakini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya Yang menciptakan kita dan juga memberikan kita rizki Secara otomatis kita juga harus mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah kepadanya Barang siapa yang memberikan sebuah ibadah sedikit apapun itu kepada selain Allah Maka dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan dan kekufuran Oleh karenanya kita wajib mempelajari apa itu kesyirikan Dengan tujuan agar kita tidak terjatuh kepada kesyirikan tersebut Dan agar kita memperingati manusia untuk tidak berbuat syirik Ada pun mengklaim menghukumi seseorang itu kafir ataupun musyrik Ini bukan tugas kita Itu adalah tugasnya para ulama